Halo semuanya, balik lagi dengan saya Victor Exel, ada Pak Denia Sun, dan ada Pak Tito. Halo. Nah di video kali ini kami akan ngebahas kenapa Pak Tito tau banget nih sisi gelap dunia forex. Bahkan dengan lantangnya berani ngebahas tentang oknum-oknum broker. Nah Pak, kenapa tuh bisa tau sedetail itu loh Pak? Simpel lah, karena semuanya adalah pengalaman pribadi, bener-bener pengalaman konkret. Satu, saya dulunya adalah dealer. Namanya dealer kan bener-bener tau permainan dalam broker itu kayak apa aja. Yang kedua, saya bener-bener ngalamin dapat penawaran-penawaran dengan special terms dari broker. Jadi tawaran-tawaran IB sampai tawaran jadi brand ambassador pun saya udah pernah dapet. Oke, kayak gini bentuk tawarannya. Ini saat broker menawarkan saya menjadi IB sekaligus brand ambassador. Intinya kan dia menawarkan, ngajakin kerjasama, minta meeting. Oke, yaudah kita online meeting. Waktu itu masih pakai Skype kan. Belum jamannya Zoom ya. Dan saya, yaudah, saya coba pengen tau kayak apa sih tawarannya. Penasaran. Penasaran bahwa di industri forex ini ada apa lagi nih. Dan setelah meeting, singkat cerita, dia akan kirim notulannya. Summary-nya seperti apa aja. Oke, so inilah summary-nya. Apa aja yang saya bisa dapatkan. Satu, extra commission. Lalu ada extra rebate. Saya boleh markup. Apapun juga. Mau markup spread, markup komisi, markup swap. Lalu saya ditawarin jadi brand ambassador untuk Southeast Asia atau Indonesia. Dikasih penthouse. Cuman penthouse ada supercar juga ya. Iya. Karena kan mereka butuh dandanin saya. Butuh permakan dengan kontrak 2 tahun. Jadi punya penthouse setelah 2 tahun hilang. So, basically kalau saya sekedar memperkaya diri saya sendiri, tawaran-tawaran kayak gini dari dulu udah saya ambil. Tapi jelas ini saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena saat mereka meminta saya jadi brand ambassador, saya harus memihak ke mereka. Full memihak mereka. Dan itu hal yang saya nggak mau. Nggak usah ngomong jauh-jauh. 7 tahun yang lalu ada di satu video kan, saya diundang oleh sebuah broker, broker lokal untuk bicara. Bahkan saat saya bicara di dalam broker pun, saya tetap mengatakan semua broker adalah market maker. Langsung di tempatnya gitu Pak? Langsung di tempatnya. Basically semua broker itu adalah market maker kalau kita anggapnya. Kayaknya kelamaan semua broker itu bandar. Askap pun dulu fixed plan. Oke. Saya nggak hukirin bahwa askap dulu juga sama dengan yang lainnya. Kita sedang berjalan mengadakan perubahan. Saya nggak mau diatur. Saya nggak mau mereka ngundang saya lalu saya ngomong harus bagus-bagusin mereka. Mereka itu jangan pernah harap. Nggak akan pernah terjadi. Ya kan? Ya itulah bahwa saya maunya independen selalu. Lalu kalau tawaran IB, basically isinya sama. Tapi saat mereka nawarin saya sebagai IB, saya akan bales mereka seperti apa. Apa aja yang saya request. Oke. Saya akan request beberapa hal. Yang tujuannya adalah untuk proses seleksi. Apa aja sih? Nah, inilah proses seleksi saya. Pertama, saya akan meminta trading rules. Kenapa saya butuh trading rules? Karena dari sinilah akan tercermin mereka ini broker yang full market maker atau bukan. Mereka broker yang fair atau bukan. Sementara saya hanya mau bekerja sama dengan broker yang hybrid. Dari trading rules saya kalau jelas, fixed prep. Oke, saya pasti nggak mau. Kenapa? Fixed prep ini sangat rentan dengan re-code atau reject. Lalu di trading rules saya jelas-jelas bilang nggak boleh scalping. Nggak boleh robot. Nggak boleh buy stop, sell stop. Dan seterusnya yang aneh-aneh. Yang sebenarnya sudah pernah kita bahas di satu video tentang SL Hunter ya. Ini saya tolak duluan. Pada fase ini, 60% sudah langsung gone. Hilang semuanya. Saya nggak perlu terusin. Lalu kalau misalnya mereka lolos, maka saya akan meminta berikutnya adalah akses monitoring. Monitoring sekaligus saya akan meminta akses API. Apa ini gunanya? Monitoring untuk saya memantau klien-klien saya. Karena kan kalau saya mau jagain klien saya, harus saya pantau dong. Yang kedua, saya butuh akses API karena saya harus sambung. Sambung sistemnya broker tersebut dengan sistem yang saya punya sendiri. TF punya sendiri. Untuk apa? Oke, simpelnya begini. Ini adalah akses monitoringnya. Ya kan? Di sini bisa dilihat kan? Oke, ini adalah akses monitoringnya. Di sinilah saya bisa melihat semua klien saya dan saya bisa memastikan akhirnya saya bisa jagain mereka semua. Kenapa? Karena kan saya punya sistem tadi yang disambungkan dengan API. Sehingga kapanpun terjadi sesuatu, saya udah punya deteksinya duluan. Bahkan dengan adanya API tersebut, saya selalu punya backup data duluan. Apapun yang terjadi, data itu saya tarik duluan. Kalau saya nggak melakukannya by system, gimana mungkin? Lihat aja kliennya berapa banyak. 100 ribu lebih. Nah, makanya dari total 100 ribu lebih, ini kan 40 sampai 45 persennya masih aktif. Ini kan nggak mungkin saya monitoring satu persatu dong. Makanya saya butuh sistem. Sehingga saya akan meminta akses ini. Kalau pada step ini, brokernya nggak bisa kasih, nggak usah kerjasama. Dan pada fase ini, setengahnya hilang. Saat mereka bisa memenuhi syarat ini, oke berikutnya akan masuk fase berikutnya. Yaitu adalah screening. Screening ini maksudnya apa? Saya akan melakukan pengecekan terhadap price feed-nya mereka. Gimana saya melakukannya? Saya akan melihat histori data, histori harganya dari broker tersebut. Dan saya akan semacam kayak cek berdasarkan trading-an saya yang sudah terjadi. Kalau trading-an saya yang sudah terjadi, saya lakukan di broker tersebut. Sejak dulu. Hasilnya sama atau nggak? Kalau hasilnya jomplang, hasilnya timpang banget, berarti kan ada yang salah dengan brokernya. Suka narik harga ya Pak ya? Berarti suka narik harga, berarti ada permainan. Berarti price feed-nya nggak beres, ngapain saya terusin. Dan saya melakukan itu juga secara sistem. Di mana saya sudah membuat sistem saya sendiri. Nah, ini kayak begini. Saya tinggal konekin ke broker tersebut. Keluar hasilnya secara otomatis. Benar kan? Begitu hasilnya jomplang, nggak perlu saya terusin. Gitu loh. Simple kan? Nah, kalau pada fase ini berhasil lolos, berarti price feed-nya beres, saya akan terusin lagi ke fase berikutnya. Apa fase berikutnya? Tes. Di mana broker yang kerjasama dengan saya, mau kerjasama dengan saya, mereka harus memberikan saya account test. Real account. Kalau dia punya tiga tipe account, dia harus kasih saya tiga account. Kalau dia punya lima tipe account, harus kasih saya lima tipe account. Dan saya di sini akan melakukan tes asal-asalan. Trading asal-asalan. Kenapa trading asal-asalan? Karena yang sebenarnya saya tes adalah trading rules-nya. Saya hanya membuktikan trading rules-nya semua benar atau nggak. Bahkan saya akan menggunakan robot di sini. Benar nggak semuanya? Ini kan? Dan fase ini akan memakan waktu tiga bulan. Tapi Pak, waktu proses screening kan kita nggak tahu yang mana yang benar. No, saya pasti tahu. Dan pasti brokernya yang bermasalah. Kenapa? Karena di Traders Family, kita juga berlangganan price feed dari Bloomberg dan Reuters. Sehingga price feed dari Bloomberg dan Reuters ini menjadi pegangan utama saya. Bukan harga dari broker. Dan ingat, saya nggak akan pernah percaya sama broker. Dan kalau ada sesuatu yang aneh, Bloomberg dan Reuters jadi pegangan saya. Karena mereka bukan broker. Iya kan? So, balik lanjut ya. Pada proses tes, kenapa akan memakan waktu tiga bulan? Karena saya butuh melakukan tradingan-tradingan tadi itu pada segala macam kondisi market. Sehingga itu akan membuktikan mereka beneran beres atau nggak. Oke, fase ini mereka berhasil lalui, mereka berhasil lolos. Maka akan masuk fase berikutnya. Fase terakhir nih. Yaitu trial. Di mana kali ini saya yang beneran trading. Saya akan beneran buka account. Ini kan bukan cuma saya. Saya dan beberapa klien yang bener-bener saya deket. Deket banget. Oke, saya akan ajak buka account dan kita beneran melakukan real trade di sini. Dan pada fase ini juga tiga bulan. Iya kan? Oke, selama di sini nggak ada masalah semuanya. Karena kan kenapa? Takutnya kan pas di account test dibagus-bagusin. Iya. Giliran udah real, bermasalah. Iya kan? Yaitu. Saat mereka udah beres di sini, barulah kesepakatan terjadi. Makin banyak aja nih Pak yang nggak bakal kerjasama. Nggak butuh. Jadi kalau broker, broker nggak bisa memenuhi syarat ini. Nggak usah kirimin saya email lagi. Nggak usah kirimin tawaran kerjasama lagi. Nggak usah bikin saya capek sebenarnya. Sesimpel itu kan. Tapi Pak, prosesnya jadi lama dong kalau gini Pak? Mendingan lama, tapi aman. Kenapa? Karena dulu, dulunya sampai tahun 2014 lah terakhir. Saya hanya meminta trading rules. Saya hanya meminta akses. Lalu saya langsung trial. Jadinya apa? Jadinya bonyok sayanya. Terlalu banyak dikerjain kan akhirnya. Sehingga kan itu pengalaman yang mengajarkan saya, saya harus lebih ketat. Dan ini kan urusannya kerjasama. Kenapa harus lebih ketat? Karena kan ini akan dipakai juga untuk oleh klien-klien. Beda sama trading individu. Kalau saya trading individu, seperti yang kalian pernah lihat dalam satu video. Saya pernah dalam satu momentum profit 10M. Oke? 10M itu kan kalau dilihat di videonya jelas. Terpecah antara dua broker. 5M di broker MRG. 5M lagi, itu di broker top growth. Iya kan? Itu individu, nggak masalah. Masih pak, apa ya? Trading di sana? Nggak. Maksudnya gini, secara pembayaran di sana itu nggak pernah ada masalah. Bener-bener lancar. Tapi masalahnya di sana nggak bisa buy stop, sell stop. Saya harus jagain langsung. Dan kalau klik suka lama, saya bener-bener nggak nyaman. Karena kan gaya saya, trading style saya bener-bener follow the trend. Sehingga saya sangat-sangat butuh buy stop, sell stop. Nah, itu yang mau kita ajarin secara gratis nanti ya saat subscriber sudah mencapai 30.000. Nah, teman-teman denger sendiri. Ini bentar lagi nyampe, so jangan lupa subscribe ya. Iya. Nah, sementara waktu tahun 2014 sampai 2015, itu sebenarnya TF pernah kerjasama sama 9 broker. Tapi satu persatu mulai berguguran. Kenapa? Ya, karena dulu saya nggak pakai screening. Nggak pakai tahap-tahap ini semua nih. Dan ya, saat mereka melakukan masalah-masalah, membuat ulah. Oke, saya putus kerjasamanya. Kalau masalahnya ringan. Kalau masalahnya berat, itu saya putus hubungannya yang saya umumin ke semua klien. Saya publikasikan. Tahu sendiri klien TF berapa banyak? 100 ribu lebih. Iya kan? Oke, contoh konkret. 2014, ini satu broker yang kerjasamanya sudah paling lama dengan kita. Saya putus hubungannya saat mereka buat ulah. Karena akibatnya bener-bener fatal. Bener-bener fatal banget. 2015, terulang lagi nih. 2015, waktu itu saya ingat banget. 15 Januari 2015, Swiss franc drop 2.000 poin. Iya kan? Saya profit besar. Dan langsung bermasalah sama 3 broker sekaligus. Sorry. Dua broker, satu liquidity provider. Oke, saya kasih lihat. Ini salah satunya adalah broker lokal. Saya broker lokal itu gak mau bayar profit saya. Dihapus profit saya. Dan ini adalah cara waktu saya mengurus masalahnya ke BAPEPTI dan BPJ. Oke. Jadi pegangan saya ujungnya apa? Jurnal. Itu loh kenapa saya butuh akses. Saya butuh monitoring akses. Karena data ini sudah saya backup duluan. Dia gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini gitu loh. Dan di sini terlihat. Profit saya 500 juta. Dihapus. Langsung aja gitu dihapus sama dia Pak? Dihapus. Dengan alasan wrong quote lah. Ini lah standar lah semuanya. Dan saya bisa buktikan semuanya. Ujungnya dibayar, dibalikin semuanya kan. Ini gak seberapa. Berikutnya adalah sama liquidity provider. Ini saya ingat banget nama orangnya Bobby Winters. Dia ngakunya dari Boston Technologies. Anak perusahaan dari Boston Technologies. Liquidity provider namanya Boston Prime. Ini kan, dengar Boston Tech siapa yang gak percaya. Iya Pak. Bener kan? Saya langsung percaya. Dia tawarin saya untuk joint venture. Dia tawarin saya trading dengan liquidity provider punya harga. Punya spread. Itu kan berarti spreadnya bagus banget. Kecil banget. Saya tertarik dong. Leverage-nya memang besar. 1.30. Tapi kan ini LP. Ini kan Boston Tech. Secara keamanan kan yaudah. Secure. Tapi memang retail bisa ada direct ke LP? Bisa dong. Semua tergantung minimum deposit kan. Waktu itu di sini saya minimum deposit 3M. Jangan kan ke liquidity. Ke JP Morgan aja bisa. 3 tahun yang lalu saya pernah tanya. Ke JP Morgan. Kalau saya mau trading direct bisa atau enggak? Bisa. Minimum 20M. Buset. Leverage-nya berapa Pak? Leverage-nya saya gak gitu ingat. Kalau gak salah 1.10. Waktu itu yang ini saya 1.30. Oke so anyway. Ini baru mulai kerjasama yang 15 Januari tadi kan. Terjadilah harganya drop dan lihat. Menyatakan diri bangkrut. Bangkrut beneran emang gak ada yang tahu. Menyatakan diri bangkrut. Bobinya saya cariin gak tahu kemana. Gak nyaut. Gak hilang. Langsung hilang begitu aja. Saya urus sendiri masalahnya akhirnya. Setelah diurus-urus-urus. Lihat. Di sini. Ini saya ngurusnya berapa lama? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya kan? Selesai masalahnya. Oke selesainya apa? Lihat. Saya cuma dibayar 5 pound. 5,5 pound? 5,5 pound. Dari waktu itu saya modal 3M. Profit saya hampir sekitar 2M. Jadi total 5M. 100 ribu aja gak ada Pak? Gak ada. Dari 5M. Dia cuma mau balikin 5 pound. Udah gak usah ngomong. Sampai saya gak saya minta transfer di duitnya. Udah saya suain semuanya. Gila. Itu liquidity provider. Oh ini lebih parah lagi. Udah setelah itu. Bobby Winters ya berani ngontek saya lagi. Lihat nih. Kali ini ngomongnya dari Fortress Prime. Dari Dubai. Masih berani. Ya berani lah. Namanya juga sales. Hebat banget nih orang. Ya sales kan muka tembok, muka tebel kan. Mau kliennya udah rugi berapa banyak pun. Dia akan tetap datang lagi. Akan tetap tawarin lagi. Lihat aja tadi. Head of sales. Jelas. Sales. Mau gimana? Bener kan? Nah yang kayak gini-gini adalah pengalaman-pengalaman kayak gini. Akhirnya mengajarkan saya dan membuat saya makin gak percaya lagi sama broker. Karena jelas sampai level liquidity provider aja tetap aja aneh-aneh. Kan itulah sebabnya saya akan selalu memihak ke trader. 90% saya akan selalu memihak ke trader. Nah kok cuma 90% pak? 10%-nya diapain dong? Kan 10% tradenya juga banyak yang aneh-aneh. Banyak yang arbitrase lah. Iya kan? Ternyata bandit ya? Iya. Tapi biar gimana pun kan saya butuh broker. Saya butuh tempat untuk trading kan. So saya gak percaya broker. Yang saya percaya apa? Saya percaya bisnis. Maksudnya apa? Oke. Ini adalah broker. Ya kan? Ini adalah klien. Dan ini adalah TF. Ya kan? Di sisi TF yang paling kita butuhkan. Yang paling saya butuhkan adalah tempat trading yang aman. Ya kan? Karena itulah bisnis utama dari TF. Lalu apa yang TF bisa berikan untuk broker? TF bisa memberikan broker klien. Tahu sendiri klien kita berapa banyak. Sehingga mereka akan mendapatkan bisnisnya kan. Dari sisi klien sendiri. Mereka akan mendapatkan perlindungan. Karena pada akhirnya yang paling klien butuhkan adalah perlindungan. Dari yang benar-benar mengerti seluk-beluk industri ini. Bukan sekedar metode. Dari sinilah akan tercipta si biosis mutualisme antara 13 pihak. Dan inilah bisnis yang sehat. Maka TF cuma memilih broker yang benar-benar hybrid. Karena broker yang hybrid mereka gak punya kepentingan untuk membuat kliennya lost secara sengaja. Mereka bisa tinggal lempar posisinya ke liquidity provider. Kalau macam-macam juga kita tinggal publikasi aja ya Pak ya? Betul. Jadi jelas kan. Yang saya punya adalah segudang pengalaman. Pengalaman yang benar-benar nyata. Kita sama-sama tahu pengalaman itu paling mahal. Pengalaman adalah guru terbaik. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang akan selalu saya sharing di YouTube with Reader's Family. So, see you guys. Thank you guys. Terima kasih.